Intro Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulam Menanam Nasional tahun 2017 dimampatkan oleh Balai KPH Puncak Nengas Batu Lantai, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Barat untuk menanam pohon. Namun dalam menanam pohon kali ini pihak KPH Batu Lantai tidak menanam pohon yang umumnya ditanam masyarakat. Akan tetapi, pohon yang baru pertama kali ditanam di Nusa Tenggara Barat yakni pohon kayu putih yang merupakan bahan baku membuat minyak kayu putih. Dalam kegiatan ini pihak KPH bersama pihak Pemdal Sumbawa, TNI, Polri mengajak masyarakat khususnya petani yang memiliki lahan untuk menanam pohon kayu putih yang ditumpang sari dengan tanaman jagung. Wakil Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah mengatakan kayu putih akan bisa dikembangkan di Sumbawa mengingat cuaca yang cocok dengan pertumbuhan pohon kayu putih ialah Sumbawa. Kepala Ibalik Kesatuan Pengolahan Hutan KPH Puncak Nengas Batu Lantai, Julmansah mengatakan, pihaknya sengaja mengajak masyarakat agar mengetahui cara menanam pohon kayu putih dan ditumpang sari dengan jagung. Dalam kegiatan kali ini ditanam secara simboli seratusan bibit pohon kayu putih dari 5.000 bibit yang disiapkan. Penanaman ini diwakili oleh pihak Pemdal Sumbawa, mahasiswa, dan juga KPH dari Yogyakarta. Dari 5.000 batang bibit yang disiapkan sudah ditanam bersama petani sebanyak 3.000 batang. Sedangkan sisanya akan ditanam dalam beberapa hari ke depan hingga 5.000 bibit habis ditanam secara keseluruhan. Untuk penanaman dan perawatan hingga panen, pihak KPH melibatkan langsung masyarakat dengan sistem kemitraan dengan harapan masyarakat akan mengerti cara menanam pohon kayu putih. Nantinya, apabila masyarakat sudah mengerti diharapkan lahan-lahan pribadi milik masyarakat, ditanami jagung, bisa ditumpang sari dengan pohon kayu putih, dan tentunya akan menambah penghasilan dari masyarakat. Kami menyiapkan bibit 5.000 yang sudah tertanam 3.000, disini semua kayu putih. Kayu putih jenis melalui kajiput. Kalau tanam, kita ditumpang sari dengan jagung oleh masyarakat. Jul Mansah menambahkan, saat ini Sumbawa sudah mulai memproduksi minyak kayu putih sendiri walaupun belum maksimal yakni sebanyak 100 kg per hari. Namun, pihak KPH sendiri berencana akan membangun pabrik produksi kayu putih dengan skala 1 ton per hari. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwang Taliwang, GED TV Jangan lupa, Nusa Tenggara Barat, Irwang Tenggara Barat, Irwang Tenggara Barat Terima kasih telah menonton!